literatur review dari topik yang ingin dibicarakan dari papernya misalkan tentang kehutanan berarti cari paper tentang kehutanan, penelitian di kehutanan yang sudah ada di jurnal bukan yang dari kakak kelas bukan yang dari kakak kelas tapi yang ada di jurnal karena kalau dari kakak kelas tingkatannya masih tingkatan stun, tingkatan stun mungkin kualitasnya akan berbeda ketika teman-teman sudah menggunakan tingkatan pada jurnal jadi saya minta yang sudah ada di jurnal ada 8 berarti kira-kira lebih masing-masing ada 2 masing-masing ada 2 paper yang akan melakukan literatur review untuk setiap orang minggu depan itu akan saya tanyakan mungkin tidak saya tanyakan semua karena memang waktunya terbatas mungkin saya tanyakan 1 grup atau 2 grup hasil dari literatur review-nya jadi literatur review-nya itu biar tidak terlalu panjang bisa dibentuk dengan table dibentuk dengan table itu bisa dari beberapa kolom misalkan kolom pertamanya adalah kolom pertamanya misalkan judul paper-nya kolom pertama judul paper-nya lalu kolom kedua itu adalah pentingnya paper tersebut biasanya itu dapetin di introduction-nya di introduction itu kenapa dia mengambil paper tersebut alasannya apa dia mengambil paper tersebut yang ketiga itu ada kolom ketiganya berarti apa? datanya dia datanya dari mana? oh sebelum data mungkin ini dulu ya tujuan penelitiannya dia tujuan penelitiannya itu apa? misalkan dia mau melakukan penelitian ini X, Y, Z misalkan seperti itu itu adalah tujuan penelitiannya kolom keempat berarti tadi data kolom keempat data kolom kelima berarti apa? metodologi dari data yang ada bagaimana cara dia melakukan penelitian tersebut metodologi di sini saya nggak mau kalau teman-teman cuma hitung oh misalkan kasih tahu metodologinya cost and benefit pak gitu ya saya maunya teman-teman detail di metodologi terutama di metodologi dan data ya detail kalau cost and benefit misalkan dia menggunakan NPV pak misalkan seperti itu ya NPV lalu NPV-nya benefit-nya kira-kira variable apa aja yang dia hitung gitu ya dari data yang ada variable ABCD pak gitu kan ya lalu variable cost-nya apa aja yang dia hitung ABCD juga pak misalkan seperti itu ya nanti ketika saya tanya teman-teman akan jawabnya seperti itu jadi dia metodologinya menggunakan cost and benefit pak caranya menghitung NPV menghitung NPV benefit-nya menghitungnya dari variable ini-ini-ini seperti ini pak variable cost-nya ini-ini seperti ini gitu ya lalu dapatkan NPV-nya seperti ini gitu ya nah itu yang saya mau dari data yang udah ada dari mereka data mereka adalah seperti ini pak gitu ya gak ada data ini dia bisa menghitung ini gitu ya super datanya dari mana dan yang kolom selanjutnya berarti kolom berapa nih lima ya apa enam enam ya kolom selanjutnya adalah hasilnya gitu ya hasil analisis mereka itu seperti apa gitu ya kenapa saya minta hasilnya teman-teman jadi belajar oh gini loh cara melakukan penelitian itu seperti ini mulai dari apa pentingnya lalu tujuan penelitian dia apa lalu datanya bagaimana metodologinya bagaimana hasilnya bagaimana gitu ya dan kolom terakhir karena kan nanti ini jadi satu grup ya kolom terakhir adalah ini siapa yang review kasih tahu saya gitu ya misalkan mas Anung Anung Pramudia yang melakukan review untuk yang apa namanya paper A lalu Mbak siapa Mbak Putri melakukan yang untuk paper B gitu misalkan seperti itu gitu ya jadi dibikin enam enam atau tujuh tadi ya enam atau tujuh kolom tadi seperti tadi gitu ya jadi gak usah panjang-panjang gitu ya mungkin delapan apa namanya delapan paper tadi mungkin cukup cuma dua halaman tiga halaman gitu ya empat halaman bisa paling banyak mungkin ya gitu ya karena kita gak mau ngambil banyak-banyak gitu kita gak mau ngambil banyak-banyak kita mau ngambil intinya saja dari situ harapan saya teman-teman ketika besok juga saya tanyakan kalau kayak gitu teman-teman kira-kira arahnya mau ngambil yang mana gitu ya dari delapan paper itu teman-teman penelitiannya arahnya mau kemana teman-teman bisa jawab oh iya Pak mungkin kita mau ambil yang sesuai penelitian si C gitu ya karena apa mungkin karena metodologinya kami bisa gitu kan ya gak terlalu rumit gitu misalkan seperti itu datanya juga kayaknya kami dapet nih Pak bisa dapetin dari sini gitu kan ya itu bisa gitu ya atau teman-teman mau yang lebih bagus lagi caranya seperti apa oh iya Pak karena ini penelitian metodologinya ABC itu beda-beda gitu ya saya mau coba kombinasi tiga-tiganya bisa gak ya gitu nah mungkin gitu ya tapi biasanya kendalanya datanya ada atau enggak kalau metodologi tiga-tiga biasanya tergantung data juga metodologi itu biasanya diambil berdasarkan data yang ada gitu ya dari sini ada pertanyaan izin bertanya ya gimana Mas Abdillah ini pengerjaannya dikerjakan di Word apa ditulis tangan di Word aja tulis di Word nanti itu jadi bagian literatur review teman-teman cuma nanti bentuknya di literatur review teman-teman gak tebel lagi gitu ya gak tebel lagi cuma teman-teman tinggal copy copy paste dari situ aja kan ya tinggal atur ulang dari situ aja jadi di Word aja ya dan dikumpulinya nanti di LMS akan saya bikin LMS-nya kalau saya belum bikin sampai hari Sabtu atau hari Minggu saya minta tolong salah satu kontak saya ingetin saya Pak ini kumpulinya dimana biar saya bikin ini nanti buat pengumpulannya di LMS gitu ya ada lagi pertanyaan gak ada ya oke kalau gak ada kita mulai saja perkuliahan hari ini saya mau izin share screen tapi saya juga izin stop video karena biasanya kalau dobel-dobel agak ada bermasalah hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga yaitu rente ekonomi dari pemampatan sumber daya alam dari pertemuan kedua kita kemarin teman-teman sudah tahu apa itu yang disabutkan rente ya intinya adalah profit gitu kan ya profit caranya macam-macam gitu kan ya caranya macam-macam tapi biasanya bentuknya adalah profit dari harga dikurang biaya nah yang pertemuan kali ini kita lebih mendetailkan lagi apa sih yang dimaksudkan harga apa sih yang dimaksudkan biaya dan gimana cara menghitung rentenya ada beberapa cara menghitung rente tersebut gitu ya saya bikin ini dulu view-nya remote cuma ini biasa kegedean saya kecilin sedikit ya nah ini adalah pokok bahasannya kita melihat dari willingness to pay dari marginal cost rente ekonomi dan discounting ini kalau teman-teman buku baca buku di Pak Berry itu kalau nggak salah chapter 3 chapter 4 chapter 5 gitu ya jadi ini digabung kalau nggak salah chapter 3 4 5 gitu ya nah teman-teman bisa baca di sana kalau mau lebih detailnya gitu ya dan harapan saya sih begitu nggak cuma melihat dari sini saja ini kemarin kita udah tahu apa itu yang disebutkan utility ya kan ya kemarin udah kita tanya utility adalah besarnya kepuasan yang keterima dari mengkonsumsi barang jika kepuasan itu kita bisa berikan nomor misalkan ya disini kalau total utility-nya adalah jumlah kepuasan yang mengkonsumsi barang tersebut kalau dia nggak pernah mengkonsumsi maka total utility-nya 0 contohnya seperti itu kan ya kalau dia mengkonsumsi 1 total utility-nya adalah 50 jika kepuasan tersebut bisa kita berikan angka jika dia mengkonsumsi 2 total utility-nya adalah 90 ini selalu selalu naik selalu naik baik mengkonsumsi movies maupun mengkonsumsi soda ini selalu naik akan tetapi ada juga namanya marginal utility kemarin kita juga udah belajar adalah tambahan kepuasan yang berasal dari mengkonsumsi satu unit berikutnya berbeda dengan total utility yang selalu naik marginal utility justru semakin turun karena tambahannya yang berkurang walaupun total utility-nya meningkat contohnya ketika dia belum mengkonsumsi dan kemudian mengkonsumsi satu maka tambahan utilitasnya adalah 50 yaitu 50 kurang 0 dibagi 1 kurang 0 gitu kan ya tetapi ketika dia sudah menonton film itu satu kali dia menonton film itu yang kedua kali maka total utility-nya walaupun meningkat tetapi tidak meningkat 50 poin gitu kan ya tetapi hanya meningkat 40 poin gitu kan dan itu terus menurun gitu ya kemarin kita sudah belajar ini lalu utility pada barang normal kita bisa tahu ini adalah seperti ini selalu meningkat tetapi dia lama-lama cenderungnya apa semakin lama semakin flat semakin flat gitu kan ya karena ada diminishing marginal utility tersebut kemarin kita sudah belajar ini nah marginal utility dan consumer willingness to pay utilitas mengukur seberapa besar kepuasan yang diterima oleh konsumen asumsi dalam ilmu ekonomi konsumen rela mengeluarkan uang untuk mengkonsumsi suatu barang maksimal sebesar kepuasan yang diterima gitu ya jadinya kalau kita mau mengkonsumsi barang tersebut kita harus mau rela berkorban gitu ya mengeluarkan sesuatu dan biasanya kalau dalam ekonomi bentuknya adalah uang gitu ya nah salah satu metodenya adalah marginal utility jadi kalau kita mau nambah satu unit gitu ya tadi mau nonton film satu kali berarti kita harus mengeluarkan apa sih gitu ya nah itu yang disebut dengan marginal utility kalau kita mau nambah lagi satu kali lagi berarti apa sih yang kita harus tambah gitu ya itu sebabnya total utility menggambarkan akumulasi consumer's willingness to pay dan utilitas inilah nantinya kita akan mengulai demand konsumen gitu ya jadinya adalah demand nah willingness to pay itu bisa dibagi menjadi dua sebenarnya ada yang namanya willingness to sacrifice dan ada yang namanya willingness to pay bedanya apa kalau sacrifice itu bentuknya tidak harus uang gitu ya bisa barang jasa ataupun kedudukan gitu misalkan seperti itu ya tetapi menggambarkan hal yang sama yaitu nilai nilai kita terhadap barang tertentu gitu ya seperti tadi kalau kita bisa nonton satu kali kita nilai hasil harga 50 gitu kan ya nah 50 itu kalau dalam sacrifice bisa bentuk yang lain gitu kan oh iya berarti saya bisa kerja apa namanya bisa apa namanya ngechat gitu ya ngechat satu rumah misalkan seperti itu ya atau ngechat selama tiga jam nah itu namanya willingness to sacrifice tetapi biasanya kalau dalam ekonomi willingness to sacrifice itu kita jadikan satuan moneter gitu ya itu yang disebut kita willingness to pay caranya seperti apa oh iya kalau saya ngechat satu jam itu saya dapat upah 50 nah berarti itu jadinya kita menggunakan definisi willingness to pay gitu ya untuk mengetahui nilai tersebut apa sih nilai tersebut itu the word that a person or group of people place on an outcome jadi berdasarkan output atau outcome tertentu ini loh nilai kita seperti tadi ya ini loh kalau saya mau nonton satu kali itu nilai yang saya berikan untuk tontonan ini adalah 50 misalkan seperti itu kalau ada pertanyaan langsung aja ya ini ada definisi definisinya ya kan definisi willingness to pay itu sanggup membayar kalau willingness to pay kalau gak salah demand itu definisi utamanya ada dua ya mau dan bisa gitu ya mau dan bisa jadi kalau cuma mau doang tetapi gak punya uang makanya disini ada definisi kedua dapat berupa uang korbanan gitu ya tenaga kerja yang dicurahkan gitu ya kalau cuma mau doang itu bukan definisi daripada demand tetapi kalau udah mau dan dia punya kemampuan untuk membayar itu jadi definisi demand dan dipengaruhi oleh banyak faktor cita rasa prevalensi budaya agama dan lain-lain gitu ya begitu juga dengan sumber daya alam juga ditentukan oleh preferensi-preferensi ini nih contohnya adalah kalau teman-teman disini kalau stan itu berarti setapala ya setapala ya teman-teman setapala gitu kan ya mungkin lebih tinggi menilai suatu apa pegunungan gitu ya nilai apa hijaunya pegunungan lebih tinggi daripada saya yang bukan orang setapala karena saya nggak pernah ke gunung misalkan seperti itu ya saya tidak begitu memahami arti pentingnya daripada gunung tersebut gitu ya karena kita beda cita rasanya kita beda preferensinya karena oleh sebab itu willingness to pay ini biasanya menggambarkan dari cita rasa atau preferensi daripada setiap orang jadi dua orang ya akan ada dua willingness to pay gitu ya untuk tingkat individunya nah ini konsepnya secara hitungannya ya kan kalau kita mau konsumsi satu willingness to pay kita adalah 45 marginal willingness to pay nya kalau mau mau nambah lagi satu jadi dua untuk yang keduanya jadi 35 yang ketiga juga selalu berkurang sehingga total willingness to pay kita total willingness to pay kita untuk 10 ini untuk 5 barang ini tinggal kita total aja gitu ya tinggal kita total aja jadi 133 gitu ya nah ini kalau yang kita anggap seperti step-step gitu ya step-step nah namun kan kalau di dalam demand biasanya bentuknya seperti ini ya bentuknya seperti ini coba saya mau tanya disini ada biar nggak ngantuk ya biar nggak ngantuk disini ada siapa nih yang kelihatan di bawah saya langsung nih gambarnya disini Mbak Nila Mbak Nila gimana Mbak Nila kalau yang di B ini berarti disini ada A ada B yang sebelah kanan ini sebelah kanan ini kalau kita menggunakan yang mirip-mirip seperti ini berarti area yang mana yang total willingness to pay nya untuk 3 unit untuk 3 unit yang apa yang A yang A oke yang A saja berarti bukan yang B nya nggak yang B juga Pak soalnya soalnya apa nih karena ada di di bawah garis permintaan itu Pak menurut saya oke ya jadi benar ya jadi yang dimaksudkan willingness total willingness to pay nya adalah A dan B nya kenapa karena dianggap disini kan apa namanya itu adalah nilai dia terhadap barang tersebut gitu kan ini kalau kita lihat dari sebelah kanan itu adalah lurus sampai bawah berarti ini juga lurus sampai bawah lurus sampai bawah cuman karena ini apa namanya bentuknya adalah seperti ini maka adalah arsiran semua daripada gambar ini ini adalah total willingness to pay nya dia ini adalah total willingness to pay nya dia nah ini itu adalah total willingness to pay nya dia betul ya itu adalah ketika kita melihat dari konsep willingness to pay nya dan demand itu berbeda-beda gitu ya tadi kita tahu karena adanya preferensi yang berbeda ada cita rasa yang berbeda income yang berbeda gitu kan ya disini ceritanya ada dua demand ada D1 dan ada D2 ya kan D1 dan D2 ada dua demand untuk jenis kuantiti yang sama misalkan disini ya misalkan disini yaitu misalkan kelestarian hutan misalkan gitu ya kelestarian hutan misalkan kuantitinya adalah seribu hektare gitu ya untuk kelestarian seribu hektare kelestarian hutan misalkan kalau saya tadi kan ya karena saya gak pernah misalkan seperti teman-teman setapala sering main ya apa namanya melihat melihat alam saya hanya menghargai itu sebesar P1 sedangkan kalau teman-teman setapala menghargai tersebut karena mereka tahu pentingnya alam tersebut pentingnya seribu hektare hutan tersebut itu dia menilai P2 kenapa misalkan kalau saya hanya melihat dari sisi hutan itu saya melihat yaudah berapa sih apa namanya seribu hektare itu berapa pohon gitu ya berarti saya cuma nilai kalau itu pohon saya tebang saya jual dapat berapa beda gitu ya beda dengan teman-teman setapala teman-teman setapala dimana bukan cuman harga pohonnya aja gitu kan ya tetapi seribu hektare itu bisa nangkep berapa karbon gitu kan ya bisa nangkep juga berapa air gitu ya sehingga dia nilainya lebih tinggi gitu ya nah itu ya kenapa demand ini bisa berbeda-beda dari setiap orang gitu ya sehingga ada namanya kita aggregate willingness to pay gitu ya aggregate namanya aggregate berarti gabungan daripada willingness to pay-nya ya kan dari setiap orang per orang namun disini aggregate ini berbeda-beda ya kan ada namanya private goods ada namanya goods yang lain goods yang lain coba saya mau tanya lagi di bawahnya Mbak Nila ada namanya Mas Andi Andi Masih ingat gak ada berapa jenis barang kalau di ekonomi kalau gak salah itu bentuknya dia adalah kotak segi empat gitu ya ada yang paling kiri atas ada yang kiri bawah gitu ya ada dua ada dua kriteria yang digunakan masih ingat gak Mas Andi itu Pak saya ingat yang sejajar sama private goods kriterianya Pak itu public goods tapi kalau yang di bawahnya saya lupa Pak kriterianya apa membedakan private goods dengan public goods kalau private goods itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu tapi kalau public goods itu bisa digunakan oleh hal layak umum Oke itu namanya kriteria apa itu itu baru satu kriteria itu kriteria penggunaan mungkin Pak eh kebermanfaatan oke coba saya tanya lagi yang lain nih tadi udah Mbak Mas Mbak lagi berarti ya Mbak lagi berarti siapa nih Mbak Hesti gimana Mbak Hesti apa dua kriteria yang digunakan untuk membedakan barang tersebut gitu ya antara public goods sama private goods ya Pak ya boleh kan ada empat harusnya barangnya namun sebelum saya tanya empat itu kira-kira kriteria apa yang digunakan kalau misalnya private goods kita kalau mendapatkannya harus bersaing dan membayar gitu Pak tapi kalau barang umum tidak harus bersaing dan tidak harus membayar masih ingat gak namanya apa itu betul ya itu udah betul sebenarnya udah betul namanya satunya apa kalau bersaing itu namanya masih rivalry ya kalau masih ingat rivalry jadi kalau orang udah beli ya berarti barangnya berkurang satu gitu kan ya kalau udah semua dibeli ya barangnya habis gitu kan ya lalu kalau bisa dipakai oleh satu orang atau dipakai oleh banyak orang itu namanya apa excludable ya kan excludable itu kalau saya bayar ya saya bisa pakai kalau saya gak bayar gak bisa pakai tetapi kalau public goods kan apa namanya yang bayar dan yang gak bayar sama-sama bisa pakai gitu ya itu namanya excludable nah tadi udah ada private goods ada public goods nah berarti yang tengah-tengah yang mana nih tengah-tengah berarti yang dua lagi kan udah ada dua private goods itu biasanya kiri atas tablenya public goods kanan bawah gitu ya kalau private goods berarti dia excludable dan rivalry kalau public goods berarti non-excludable dan non-rivalry saya mau nanya sekarang yang satu lagi yang berarti apa yang non-rivalry tapi excludable non-rivalry tetapi dia excludable contohnya apa nih atau nama barangnya apa coba saya mau minta tolong tadi udah mbak-mbak ya sekarang mas-mas lagi ya nah ini nih yang udah mau puasa kita nih butuh hilal gimana mas hilal ya pak apa mas hilal excludable dan non-rivalry ya pak ya excludable dan non-rivalry itu nama barangnya apa jenis barangnya dulu contohnya baru apa klub goods pak apa klub goods klub goods ya contohnya apa apa ya cinema bioskop tv couple pak oke kenapa begitu kenapa dia non-rivalry tapi excludable mungkin karena eksklusif kan pak terus tidak saingannya itu pak tidak eksklusif tidak saingannya itu kayak gimana tuh jadi kalau klub goods itu kan gampangnya tadi tv kabel ya contohnya ya dicontohinnya berarti gimana tuh kalau kita nggak bayar kalau kita nggak langkana kita nggak bisa nonton iya kan ya kita nggak bisa nonton makanya excludable tetapi kalau semua yang bayar yang udah masuk gitu dalam artian kalau Mas Hilal nonton saya juga nonton tidak berarti apa oh kalau Mas Hilal udah nonton saya nggak bisa nonton karena sudah habis gitu kan nggak begitu ya semuanya bisa nonton makanya dia non-rivalry gitu ya berarti ada lagi nih yang satu lagi yang satu lagi adalah apa rivalry tapi non-excludable nah ini namanya apa nih coba saya tanya satu lagi mbak lagi berarti ya mbak siapa nih Diana Diana Kusuma siapa nih Kusuma Dewi ya gimana mbak Diana kalau yang itu common goods bukan pak common goods iya contohnya apa tuh common goods kalau salah satu contohnya itu persediaan 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 ikan persediaan ikan ikan apa tuh di laut gitu pak persediaan ikan di laut persediaan ikan di laut ya betul ya jadi itu ya itu contohnya kenapa ya betul ikan di laut itu adalah common goods kenapa dibilang seperti itu karena ikan bisa habis kalau mbak Diana mengambil maka ikannya berkurang diambil satu ya baka ikannya berkurang satu tetapi karena itu bebas semua orang ngambil kita tidak bisa mengeksklud gitu ya mbak Diana boleh ngambil saya boleh ngambil gitu ya baik saya bayar maupun saya tidak bayar tetapi saya tetap bisa ngambil gitu nah itu kenapa hal tersebut sehingga itu juga membedakan bagaimana kita menghitungnya gitu ya kita menghitungnya itu juga jadi beda terutama dari sisi excludable-nya gitu ya dari sisi excludable-nya ini membedakannya yang pertama gimana kalau itu private goods gitu kan ya karena kalau kita misalkan beli cars atau mobil ya kan ya kalau kita beli mobil kalau saya udah beli satu maka mobil persediaan mobil di showroom berkurang satu ya kan ya jadi showroom akan menyediakan mobilnya adalah sesuai banyaknya permintaan ya kan ya misalkan disini ada tiga orang ya disini ada Ana ada Bob ada Carlos gitu ya ketika harga mobil tersebut ada 8 dolar misalkan Ana mau beli 10 wah orang kaya kali ini ya belinya sampai 10 gitu ya beli sampai 10 Bob itu beli 6 Carlos beli 8 sehingga ya harus disediakan oleh apa showroomnya atau Toyota misalkan gitu ya kalau ini ceritanya mobil Toyota maka ya tinggal nambahkan aja kan ya 10 tambah 6 tambah 8 berarti apa itu kita sebut dengan namanya apa nih horizontal submission jadi kita nambahnya secara kuantitasnya horizontalnya 10 tambah 6 tambah 8 adalah 24 gitu ya adalah 24 sama juga disini kalau harganya 15 4 ini 0 ya kan dia bahkan gak mau beli gitu gak punya duit gitu kan ya gak punya gak punya keinginan juga dan 3 Carlos berarti kan 4 tambah 3 7 ketika 15 harganya adalah 7 sehingga kebentuk aggregate willingness to paynya adalah seperti ini gitu kan ya ini sama yang seperti teman-teman belajar di mikro berbeda ketika itu adalah public goods atau common goods public goods atau common goods nah ini banyaknya sumber daya alam adalah yang ini tadi kan contohnya ikan di laut tadi Mbak Diana bilang ya kan nah banyaknya seperti ini artinya gimana a good that when it is made available to one person automatically because becomes available to other as well berarti gitu kan ya kalau ikan sudah ada di laut bukan hanya orang satu orang yang bisa menikmati tapi semua orang bisa menikmati ya nah cuma kalau public goods kan one person consum not diminish gitu ya kalau common goods diminish gitu ya contohnya disini air public signal broadcast dan lain-lain contohnya seperti itu dia summationnya bukan horizontal tetapi vertikal kenapa kenapa gak horizontal gak vertikal beda sama mobil tadi gitu kan ya karena tadi misalkan disini gitu ya anak cuma bisa pakai 10 walaupun disediain 24 sama apa namanya sama Toyota Bob Bob cuma bisa pakai 6 walaupun disediain 24 gitu ya sedangkan kalau public goods kalau udah disediain 24 gitu kan ya si Anna si Bob dan si Carlos bisa pakai semuanya 24 24 ini bisa dia pakai gitu ya sehingga summationnya tidak horizontal tetapi summationnya adalah vertical contohnya nih permintaan memperbaiki hulu sungai yang akan mengurangi banjir di wilayah hilir dengan 3 program ada rendah misalkan rendah itu misalkan 1000 meter gitu ya memperbaiki hulu sungai untuk 1000 meter sedang misalkan 2000 meter luas misalkan 10.000 meter gitu ya ini berarti kuantitasnya kuantitasnya ditanyakan willingness to pay mereka terhadap program tersebut gitu ya nah si A jawabnya kalau 1000 meter sungbangan saya 100 tetapi kalau udah ada mau lebih luas lagi sungbangan saya 75 kalau masih lebih luas lagi adalah cuma 50 turun ya dalam artian apa oh kalau dia mau menyediakan 50 gitu kan ya berarti sudah ada banyak nih gitu kan ya sudah ada banyak yang akan melakukan hal tersebut tetapi kalau rendah ini misalkan aduh ini berarti misalkan hewannya udah mau kunah nih udah mau kunah kita mau bikin 1000 biar ada 1000 lagi gitu tapi kalau kita mau bikin 10.000 berarti oh mungkin memang sebelumnya sudah ada 5000 gitu ya sehingga orang mengharganya lebih lebih murah dia mengharganya lebih murah ketika barangnya sudah ada lebih banyak gitu kan ya ini sesuai dengan prinsipnya demand gitu kan ya tetapi nggak kita jumlahkan di sini ya kan bukan jumlahkan di kuantitasnya tetapi kita jumlahkan berdasarkan si B si A si B dan C kenapa karena kita menggunakan 1000 gitu kan 1000 meter maka si A dan B dan C itu bisa menikmati 1000 meter 1000 meternya tersebut gitu kan ya dia bisa berenang 1000 meter baik si A B dan C misalkan seperti itu walaupun si A bayarnya cuma 100 si B bayarnya 30 dan si C bayarnya cuma 50 gitu ya tetapi dia bisa menikmati kuantitas yang sama misalkan ataupun di sini sama walaupun si A cuma bayarnya 75 si B bayarnya 10 C bayarnya 30 semuanya bisa menikmati ini 2000 meter tersebut oleh sebab itu nilai daripada 2000 meter tersebut adalah 115 yaitu penjumlahan daripada harga yang mau seluruh masyarakat berikan gitu ya sehingga gambarnya seperti ini ya biar gampang mencernanya kalau tadi kita gambarnya adalah ke kanan gitu ya gambarnya ke kanan kalau sekarang gambarnya ke atas gitu ya ke bawah nih ya ke bawah ini punya A ini punya B ini punya C ketika dia rendah si A 100 si B 30 si C 50 makanya jadinya 180 gitu ya disini juga ini 50 ketika luas ini 5 ini 10 50 tambah 5 5 tambah 10 65 gitu ya jadi ini bedanya antara private goods dan public goods kalau private goods kita jumlahnya ke kanan kalau public goods kita jumlahnya ke bawah atau ke atas gitu ya sama aja vertikal intinya vertikal satu lagi horizontal tadi sebabnya apa karena ketika sudah disediakan semua orang bisa pakai pada jumlah yang sama gitu ya nah kalau kurva biaya biasanya seperti apa biaya berarti kita menggunakan kurva daripada prinsip ekonomi yaitu cost costnya itu apa itu ya apa namanya opportunity cost gitu ya opportunity cost dalam teori ekonomi konsep fundamental adalah opportunity cost biaya ini menggambarkan korbanan jika biaya digunakan untuk membeli faktor korupsi atau dibelanjakan pada suatu barang dengan alternatif lainnya dalam konsep biaya digunakan konsep marginal dan total gitu ya konsep marginal dan total dalam ekonomi konsep marginal maka konsep fundamental yang menggambarkan perubahan relatif yang lebih memberikan makna ekonomi daripada konsep absolut tadi kita udah belajar ya marginal itu berarti tambahan berapa sih tambahan biayanya ketika kita mau nambah satu lagi output misalnya seperti itu gitu kan ya sehingga itu yang biasanya lebih digunakan untuk bidang ekonomi sebelum kita sampai ke sana kita belajar dulu namanya production possibilities frontier ini juga mengulang aja ya di mikro sudah ada kita pakai dua asumsi asumsi-asumsi ekonomi standar ya kalau sumber daya itu terbatas dan kebutuhan itu tidak terbatas nah production possibilities frontier adalah kemampuan manusia menyediakan kebutuhan tersebut seberapa besar gitu ya memproduksi barang-barang yang ada konteks diminishing return berlaku dalam artian apa ya kemarin kita udah tahu ya kan kalau kita nambah apa misalkan pegawai dua kali lipat tetapi produksi kita tidak menambah dua kali lipat misalkan cuma satu setengah kali lipat gitu kan ya kita menggunakan untuk menyederhanakan hanya dua produk misalkan disini adalah pizza dan ada Coca-Cola gitu ya kalau teknologi kita misalkan mesin kita kapasitas maksimalnya adalah untuk membuat Coca-Cola aja maka kita bisa bentuk 15 juta Coca-Cola tetapi kita tidak bisa bentuk pizza tetapi kalau kita mau buat pizza saja maka kita bisa bikin 5 juta pizza gitu ya tetapi kita tidak bisa bikin Coca-Cola kalau kita mau bikin dua-duanya maka harus ada trade-off ya kan ya kalau kita mau bikin 1 juta pizza maka kita cuma bisa bikin 14 juta Coca-Cola dan seterusnya makanya ini yang disebut dengan production possibilities frontier jadi kapasitas kita gitu ya kapasitas kita itu sampai dimana untuk membentuk produksi kita bisa bentuk di Z gitu ya tetapi ini di bawah apa di bawah kapasitas kita gitu ya Z ini kan berarti 3 juta pizza dan 5 juta Coca-Cola ya sedangkan kita bisa tambahkan ke sini misalkan gitu ya sebenarnya kita bisa bikin 4 juta pizza dan 5 juta Coca-Cola sehingga ini makanya disebut dikatakan attainable attainable gitu ya attainable seperti itu dan unattainable unattainable seperti apa berarti kita dengan kemampuan kita yang ada sekarang kita belum bisa ngebentuk di sini misalkan di sini berarti 3 juta pizza dengan berapa nih 12 ya 12 Coca-Cola nah itu kita dengan teknologi kita yang ada itu kita tidak bisa makanya keterbatasan produksi atau keterbatasan sumber daya yang tadi nah ini yang apa namanya increasing opportunity cost of pizza dalam artian ketika kita mau menambah dari 1 juta ke 2 juta kita cost kita lebih besar ya kan misalkan dari 0 ke 1 kita mau mengorbankan 1 juta Coca-Cola tetapi dari 1 ke 2 kita mengorbankan 2 juta Coca-Cola dari 2 ke 3 kita mengorbankan 3 juta Coca-Cola dan seterusnya padahal nambahnya sama-sama 1 juta tetapi costnya semakin meningkat itu yang makanya terjadi gambarnya marginal costnya seperti ini gitu ya semakin meningkat gitu ya semakin meningkat sampai sini ada yang mau ditanyakan belum ya oke kalau ada langsung aja ya nah kita melihat dari rentenya rente sumber daya alam rente atau rent sumber daya alam analog dengan benefit analog dengan keuntungan yang dihasilkan oleh sumber daya alam tersebut berbeda-beda sesuai dengan hasil sumber daya alam seperti tingkat kesuburan tingkat kemiringan dan jarak jadi yang kita sebut rente ini adalah ahli itu bilang yang beda-beda ada yang bilang benefit ada yang bilang keuntungan ada yang bilang residu gitu kan ya ada yang bilang profit nah itu semuanya adalah yang kita sebut dengan rente di dalam sumber daya alam ini nah ini ada juga yang bilangnya surplus gitu kan ya ya ini intinya tapi apa intinya adalah perbedaan antara harga dengan biaya yang dikeluarkan ya tentu ini hitungnya di per unit dua-duanya gitu ya harga kan per unit dan biaya juga biasanya per unit gitu ya nah itu yang disebut yang disebut juga ada namanya residual berarti berapa sih seluruh biaya dibayarkan gitu kan sisanya untuk pemilik itu berapa gitu ya ada dua beberapa jenis rente yang pertama adalah rente ricardian nih rente ricardian jadi kurva supply menggambarkan kurva biaya marginal dari ekstraksi SDA jadi ini kurva supply nya kan ya tetapi kurva supply itu tidak semuanya tetapi hanya apa kurva supply itu ketika apa kurva biaya marginal di atas harga minimumnya kenapa karena itu adalah harga yang bisa ditentukan dapat untungnya disitu gitu ya dapat untungnya disitu jadi gampangnya disini kurva kalau saya gambarin seperti ini nih ini kurva supply nya kita ngikutin MC nya ini tetapi ketika sudah ada disini kurva supply nya gak terus ke bawah tapi ke kiri langsung 0 langsung gak nyuplai langsung ke bawah sini gitu ya ini surva supply nya kenapa seperti itu karena kalau dia jual disini kan rugi ya cost per unitnya adalah disini jadi dia akan nyuplai hanya ketika minimal dia gak rugi itu ada break even point kan disini ya ketika harganya adalah sesuai cost terendahnya dan ketika disini maka dia dapat rente ya kan dia dapat rente disini karena apa karena harganya di atas dari harga minimalnya maka ini yang disebut dengan rente ricardian ya kan makanya ini disebut rente ricardian atau juga kita sebut namanya adalah rente ekonomi gitu ya rente ekonomi cuman disini cuman disini definisi lainnya rente ekonomi ini yang kita sebut dengan surplus producent atau intermarginal rent keuntungan di atas keuntungan normal atau kita sebut juga normal profit gitu ya intinya sama sih intinya sama ABEF gitu ya ABEF ini kita sebut dengan rente ekonomi atau intermarginal rent tetapi ada juga yang rugi ternyata ternyata ada yang rugi itu yang kita sebut dengan ekstra tadi intra ya intermarginal rent ini ekstra marginal rent kenapa? karena dia jual di bawah daripada harga minimalnya gitu ya kenapa sih ini bisa kejadian? gitu kenapa sih bisa kejadian? mungkin gak sih pak ini kejadian? mungkin saja gitu ya mungkin saja tergantung dari yang pertama perusahaan itu sendiri fixed cost-nya dimana gitu ya tergantung fixed cost-nya dimana bisa jadi dia mau jual rugi biar cover fixed cost-nya gitu ya buat cover fixed cost-nya atau disini tulisannya pengelolaan perikanan yang buruk berarti apa? berarti sebenarnya ada apa cost-cost yang lain sebenarnya yang tidak dihitung contohnya contohnya misalkan sebenarnya untuk bikin perahu itu adalah kurang lebih minimalnya segini gitu kan ya cost minimalnya adalah yang segini untuk dia bisa melaut gitu ya bikin keperikanan gitu ya tetapi ternyata apa? pemerintah memberi kemudahan-kemudahan misalkan gitu ya memberi subsidi kalau yang bikin kalau yang bikin perahu maka gak usah bayar ini-ini-ini gitu ya atau pajaknya tanggung pemerintah sehingga masyarakat menganggapnya dia adalah disini cost-nya gitu ya sehingga harganya adalah disini sehingga ada rente negatif disini rente negatif artinya apa? pemerintah ngeluarin subsidinya gitu kan ya sehingga sebenarnya itu adalah suatu kerugian gitu sebenarnya itu adalah suatu kerugian itu salah satu contohnya aja yang contoh lainnya adalah tadi oh mungkin karena fixed cost-nya sebenarnya masih jauh disini sehingga walaupun rugi kita tetap bayar kenapa? buat ngurangin fixed cost-nya gitu ya fixed cost-nya jadi lebih tersebar kalau enggak kita harus bayar fixed cost-nya karena biarpun gak produksi fixed cost-nya masih tetap ada gitu ya fixed cost-nya masih tetap ada itu kemungkinan lainnya nah pengukurannya gimana nih? pengukurannya ada beberapa macam disini kalau gak salah ada tiga ya yang dikasih tahu di paper ini eh di salah di presentasi ini yang menggunakan yang pertama adalah pengedekatan surplus ya pendekatan surplus disini ceritanya kalau pemerintah tidak melakukan intervensi gitu ya makanya rente itu kita hitungnya adalah dengan surplus produsen surplus produsen itu yang kita sebut dengan resource rent yaitu luas daerah yang dipasasi oleh kurva biaya dan harga nah ini rumusnya nih ini resource rent atau producer surplus sama dengan p0 x0 dikurangin integral antara 0 sampai x0 lalu apa differential dari marginal cost x dx gitu ya ada yang bisa ini coba ya saya mau tanya nih cara jelasin cara apa sih itu artinya tuh gitu ya saya mau nanya nih kepada mas seno sakti sugar eh sugar apa disini sampai sugarnya doang kelihatan sugar giri gimana tuh cara bacanya mas seno ini baca gimana ya rumus itu cara bacanya gimana sih resource rent sama dengan ini pendekatan surplus sama dengan p0 dikali x0 dikurangin integral p0 itu apa p0 atau biar kelihatan nih saya giniin aja nih nah itu sama bawahnya biar kelihatan tuh ya ini jadi dua nih kelihatannya p0 itu kalau disini contohnya yang mana yang 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 lima itu 5 yang ini yang di bagian price itu bukan ya coba mbak Agita gimana mbak Agita mbak Agita Verliana Syam Syamnya doang kadang kelihatan gak ada lanjutannya gimana tuh mbak Agita kalau saya bikin dua grafik eh dua itu satunya rumus satunya gambar gimana nyambungin antara rumus dengan gambarnya p0 itu yang mana p0 itu harga yang harga ke 0 yang mana itu sebutin angkanya 15 mungkin pak 15 15 ya bener ya berarti p0 itu adalah harga apa harga equilibrium ya kan ya p0 itu adalah harga equilibrium x0 berarti harga yang mana p0 x0 berarti yang mana maaf pak kurang terlihat angka yang x nya oh saya coba 10 pak 10 ya ini berarti x0 ya iya ini x0 10 berarti kalau p0 kali x0 berarti ini gambarnya apa nih kotak ya gambar kotak kan ya kalau gambar kotak berarti apa kalau gambar kotak berarti apa itu mbak agita menggambarkan apa itu ceritanya apa itu kalau gambar kotak itu kalau di ekonomi price x quantity jadinya apa masih mute mbak masih mute kenapa ya keuntungan ya bukan keuntungan ya belum sampai ke sana ya coba saya tanya lagi nih udah mbak-mbak sekarang mas-masnya lagi nih mas Puguh Puguh Nugroho kalau p0 x0 itu berarti jadinya apa tuh kalau kotak itu jadinya total ini pak total jadi total harga pak total harga oke saya maksudnya mungkin tahu ya bukan total harga ya tapi apa total revenue ya kan ya itu adalah total revenue ya kan total pendapatan kalau teman-teman lihatnya mungkin total pendapatan dikurang integral 0x0 mcxdx nah ini yang mana nih minus 0 and 0 mcxdx garisnya garis yang mana coba saya mau minta tolong kepada tadi udah mas-masnya ya sekarang mbaknya lagi deh ini nih mbak Anissa Sekar siapa nih Hapsari ya bener nggak tuh kelihatannya hubnya doang iya pak gimana mbak Anissa kalau yang minus 0x0 mcxdx itu apa tuh garis yang mana ya yang S bukan mbak yang S oke yang S berarti yang S cuman kan nggak semua yang S ya sampai angka berapa dia sampai equilibriumnya ya jadi 0x0 dari mc itu adalah yang ini ya kan sampai sini berarti dia garis yang mana berarti itu dia adalah yang ini ya kan berarti dia ngitung yang ini gitu ya karena di bawah adalah di bawah garis mc nya gitu kan ya sehingga produser surplus nya kan jadi apa kotak ini dikurang yang hijau ini gitu kan jadinya yang ini gitu ya jadi rumus ini tuh mau gambarin segitiga ini aja sebenarnya gitu ya rumus ini tuh cuman mau gambarin segitiga cuman kan nanti kalau teman-teman udah melakukan penelitian biasanya nggak bentuknya garis lurus ya biasanya seperti bentuknya seperti ini misalkan ya dia demand-nya misalkan supply-nya seperti ini demand-nya juga seperti ini gitu ya sehingga apa sehingga ketika kita menentukan apa namanya konsum produser surplus nya ya kan menentukan produser surplus nya kita nggak bisa pakai rumus segitiga kalau garis lurus begini kita bisa pakai segitiga ya kan 15 kurang 5 dikali 10 dibagi 2 gitu kan ya rumus segitiganya namun kalau dia udah nggak segitiga udah nggak garis lurus kita pakainya rumus yang ini gitu ya jadinya ini rumus ini tuh sebenarnya cuma mau gambarin segitiga ini aja ada pertanyaan disitu bisa ya oke kalau konsumer surplus bagaimana konsumer surplus berarti yang ini gitu ya yang ini ini tuh artinya apa artinya kalau kita balikin lagi ke sini berarti apa integral 0QDQ berarti yang ini D kan yang ini dia D itu adalah apa namanya di diferensialkan terhadap Q gitu ya untuk range tertentu 0 sampai Q 0 sampai Q nya berarti 0 sampai Q berarti dari sini sampai sini gitu kan ya berarti adalah garis ini semuanya trapezium besar ini trapezium besar ini adalah yang ini gitu kan ya adalah yang ini dikurang PQ PQ yang tadi ya P kali Q ini ya kurang segi 4 ini makanya tinggal jadinya ini segitiga yang atas konsumer surplus gitu ya yang teman-teman udah kenal sebelumnya menggunakan rumus segitiga iya kan kalau rumus segitiga berarti tinggal 25 kurang 15 dikali 10 dikali dibagi 2 gitu ya sekarang kalau tadi enggak garis lurus maka yang bisa kita gunakan adalah yang ini gitu ya kita enggak bisa lagi gunakan rumus segitiga gitu ya makanya nanti teman-teman harus belajar nih yang udah agak lupa tentang diferensial integral harus belajar lagi gitu ya kalau saya kasih rumus yang seperti tadi sebenarnya sederhana ngitung konsumer surplus produser surplus cuman dia bentuknya enggak garis lurus maka teman-teman tidak lagi bisa menggunakan segitiga tapi teman-teman harus menggunakan seperti ini gitu ya dan bagaimana dampaknya misalkan ada pencemaran gitu ya terhadap kesejahteraan itu gitu misalkan kesejahteraan konsumen di sini gitu ya kita bisa menghitungnya dari perubahan surplus konsumen atau konsumer surplusnya gitu ya misalkan sebelum ada pencemaran bisa memproduksi X star ini gitu ya dengan harga P star ini gitu ya sehingga konsumer surplusnya adalah A P star E gitu kan ya A P star E namun ada pencemaran sehingga apa mengurangi produktivitasnya gampangnya gitu ya gampangnya tadi katanya mbak siapa tadi ya ikan gitu ya ikan di laut sebelum ada pencemaran ikan di laut misalkan bisa melahir bisa menentaskan 10.000 ekor gitu ya per tahun misalkan atau per bulan dengan adanya pencemaran reproduksinya berkurang gitu kan ya nggak 10.000 lagi per bulan tetapi jadi 5.000 gitu kan sehingga yang bisa dikonsumsi itu berkurang menjadi XD ya kan karena ikan makin jarang di pasaran harganya makin mahal ya kan harganya makin mahal sehingga konsumers surplusnya berkurang dari A PD jadi B nah ini adalah pengurangan konsumer surplusnya pengurangan konsumer surplus nah itu ya itu kalau kita melihat lagi dampak daripada misalkan disini adalah pencemaran adanya mengukur kehilangan itu mengukurnya salah satunya dengan cara surplus ini gitu ya dengan cara menghitung surplusnya ini ini tadi udah sehingga cara menghitung total economic surplus gimana ya tinggal konsumer surplus tambah producer surplus berarti kalau garis segitiga ini kan berarti ini tambah ini gitu ya berarti kalau dia bukan segitiga berarti ini konsumer surplusnya ditambah producer surplusnya gitu ya jadinya ini ya kan konsumer surplus ditambah producer surplusnya tetapi ini angka yang sama ya kan angka yang sama sehingga kita bisa buang jadinya adalah yang ini berarti apa berarti adalah area yang di bawah demand gitu ya area yang di bawah demand dikurangin area yang di bawah cost atau marginal costnya atau supplynya gitu ya jadi teman-teman bisa menghitung total economic surplusnya nanti tentu kalau ada cemaran jadi beda-beda lagi gitu kan ya konsumer surplusnya beda lagi total economic surplusnya beda lagi nah ini nih nih contohnya misalkan ada perubahan harga misalkan awalnya adalah harganya P1 maka konsumer surplusnya adalah AP1C ya kan AP1C tapi setelah itu misalkan ada penurunan harga dari P1 menjadi P2 maka konsumer surplus kan meningkat ya dari AP1 jadi C menjadi AP2 jadi F gitu ya itu bisa kita pecah lagi yaitu apa P1 C ED atau BC ED itu adalah konsumer surplus untuk konsumen lama kenapa dibilang konsumen lama karena pada harga P1 ini adalah konsumen-konsumen yang bisa beli gitu kan ya dengan harga lagi murah maka dia dapat keuntungan konsumen surplus yang lebih banyak gitu kan ya tetapi selain dia juga ada sekarang tadinya gak bisa beli misalkan disini tadinya dia kemampuan belinya tetapi harganya disini sekarang karena harganya disini sekarang dia bisa beli gitu makanya adalah surplus konsumen untuk konsumen yang baru gitu ya ini adalah untuk konsumen yang baru kalau segitiga teman-teman bisa berarti caranya gampang ya kan ya cara ngitung nanti misalkan disoal ditanyakan berapa sih tambahan surplus konsumen lama dan tambahan surplus konsumen baru berarti kan nih kalau disini kalau segitiga tinggal ini BC BC dikali BD gitu ya segi 4 persegi 4 dengan disini adalah segitiga ya kan P1 kurang P2 dikali Q2 kurang Q1 kali setengah gitu kan ya itu jadinya nah pertanyaannya kalau ini bukan segitiga gimana cara ngitungnya gitu kan ya itu yang teman-teman menggunakan fungsi ini berarti ya menggunakan fungsi ini berarti gimana caranya misalkan yang ini deh yang biar sama yang tadi ya ini produser surplusnya kalau ada kenaikan harga tadinya disini sekarang disini biar sama ya resource rentnya berapa perubahannya resource rent kepada produsen yang lama dengan produsen yang baru hitung berarti caranya seperti apa ini tadi ngitung produsen surplus produsennya udah tau kan ya berarti apa P kali Q P1 kali Q dikurang apa integral dari 0 ke Q1 dari MC gitu kan MCQ MCQ ya kan ini saya tulisin biar gak lama nih berarti surplus produsen 1 adalah P1 kali Q1 ya kan dikurang integral integral apa tadi 0 ke Q1 itu gitu ya MC 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 fungsi dari Q DQ gitu ya DQ ini baru dapat yang ini nih gitu ya untuk dapat yang ininya gimana nih coba saya mau minta tolong Mas siapa nih Andika Bayu Mas Andika gimana Mas Andika bisa bikin rumus gak untuk surplus konsumen yang baru total dulu deh total konsumen surplus yang baru jadinya berapa gimana rumusnya gambar disitu gambar disitu bisa gak gambarnya gambar disitu pakai apa namanya pakai annotating bisa gak annotate ya Pak saya coba dulu ya Pak ini rumus apa langsung iya rumusnya langsung disini ya Pak iya itu kelihatan sudah S-nya sudah kelihatan untuk saya agak ke atas ya Pak yang untuk selanjutnya saya pakai handphone ini iya seperti itu Pak MCQDQ 0 sampai Q2 oke oke ya berarti kan selisihnya dapat yang segi 4 ini eh trapezium ini ya kalau SP2 kurang SP1 dapat yang ini kan ya kalau itu ya kalau SP2 kurang SP1 dapat yang ini gitu ya dapat yang ini sekarang cara dapetin yang ininya aja gimana nih cara dapetin yang ininya aja setelah kita tahu itu rumusnya berapa gitu kan saya saya mau saya mau tanya tadi oh tadi masnya ya sekarang mbaknya ya mbak Afifa Mahdi gimana mbak Afifa untuk dapetin yang merah ini kira-kira rumusnya jadinya gimana nih dikurangkan pak kalau dikurangkan apanya yang dikurangkan kalau dikurangkan kan dapetnya semua ini nih ya saya mau ngambil yang merahnya doang nih sampai sini doang nih untuk tambahan surplus produsen yang lama oh pakai yang total ekonomis surplus tadi pak hmm pakai rumus yang gimana nih yang surplus produsen satu yang awal dikurangi sama surplus produsen yang baru jadinya negatif ini dong karena kan surplus produsen yang lama lebih kecil ya daripada yang baru ya yang baru kan total semua ini yang lama kan ini aja ya ini kurangin nih coba ya coba gimana mbak tambahan surplus delta berarti ya delta surplus produsen lama 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 sama dengan apa itu mau segitiga nggak segitiga sama dia bentuknya segitempat juga kan ya karena dia kan p kali q iya kan p kali q berarti tinggal apa ya sama aja berarti ya p2 dikurang p1 kurang p1 dikali apa dikali q dikali q 0 ke q iya kan dikali q 1 gitu kan ya sama tinggal yang susah itu adalah surplus konsumen surplus produsen untuk yang baru berarti yang baru gimana nih berarti ya semuanya ya sp2 kurang sp1 kurang delta sp lama gitu ya baru dapet yang itu karena dia nggak bisa segitiga lagi disini karena ini bentuknya nanti bukan segitiga misalkan bentuknya adalah seperti ini misalkan bentuknya seperti ini bisa seperti itu ya sehingga nanti c nya titiknya bukan disitu tapi disini misalkan titiknya f nya bukan disitu tapi disini sehingga nggak bisa pakai s3 tapi kita bisa dapet nih disini perubahan konsumer surplus yang lama perubahan konsumer surplus yang baru gitu ya yang baru caranya sp2 dikurang sp1 dikurang perubahan yang ini dapet yang itu gitu ya atau cara lainnya bisa nggak coba saya mau tanya lagi tuh ada yang bisa tuh siapa tuh siapa pak itu siapa mbak Olah ya ya gimana cara lainnya mbak Olah gimana rumus entar pak intinya sama kayak yang ini yang tadi awal-awal itu cuman ininya digeser aja gimana ya pak ntar pak tulis aja disitu rumusnya bisa nggak nulis rumusnya disitu gimana ya pak pakai annotating bisa nggak oh iya ini ntar pak kan rumusnya gini jadi cuman intinya rumusnya sama kayak gini pak ntar pak ini kan p1 itu kali p1 p1 kali p1 p2 kurang p1 dikali k1 k1 berarti dikali k2 dikurang k1 terus di ini ini kali terus integral ininya kan tadi dari 0 sampai k1 berarti bawahnya k1 ini k2 kali m aduh mc dikali 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 gini ya pak aduh mau apa jelek pak ya kelihatan ya kelihatan ya namanya juga di di itu ya di tulisan belum biasa ya belum biasa nggak apa-apa nanti lama-lama bagus punya saya juga nggak bagus kan ya ada kurangnya sedikit ya kalau seperti ini gimana sih jadinya kalau q1 ke q2 maka dia adalah yang ini kan ya jadinya dia yang adalah yang ini nih semuanya ini ini sedangkan disini apa namanya kotaknya hanya yang ini ya mbak olah pakai kotaknya hanya yang ini biar ganti warnanya beda pakai apa ya pakai yang ini nih kotaknya mbak olah hanya yang ini gitu ya dan dia dikurangin semua yang ini berarti akan ada apa tuh ada negatif angkanya ya karena ini lebih besar ya kan berarti caranya apa ininya nggak pakai nih p1nya nggak pakai berarti p2 p2 dikali q2 kurang q1 berarti kotak semua yang ini ya kan kotak semua yang ini dikurangin integral yang ini nah yang integral yang ini udah benar nih yang ini aja gitu kan ya sehingga sisanya hanya yang ini gitu ya mbak olah ya ya pak makasih pak ya gitu ya salah sedikit aja gitu gitu ya jadi nanti kalau soalnya sebenarnya gampang gitu ya cuma karena biar teman-teman belajar kalau saya bikin minta nggak nggak linear teman-teman udah bisa ya menghitungnya gitu ya oke kita lanjutin lagi ya rente pemerintah lalu kalau ada government rent gimana nih government rent government rent itu berarti bentuknya apa ya pendapatan cuman pendapatannya ke pemerintah nggak ke konsumen nggak ke produksen disini dikatakan disini dikatakan sebagai institusi yang mendapat mandat untuk mengelola kepentingan masyarakat demi kesejahteraan pemerintah pemerintah dapat memungut pajak nah salah satu government rentnya berarti adalah pemungutan pajak ya digunakan untuk macam-macam salah satunya ketimpangan sosial atau pengadaan barang publik contohnya ketimpangan sosial lagi rame nih covid sekarang ya kan pemerintah lagi ngeluarin banyak bantuan sosial misalkan seperti itu ya lagi ngeluarin barang publik banyak apa misalkan alat untuk tes covid gitu ya yang lagi rame sekarang apa imunisasi gitu kan ya imunisasi itu sekarang jadi barang publik karena pemerintah yang diain semuanya gitu semua orang bisa dapetin gitu kan ya nah pengungutan pajak ini bukan hanya mempengaruhi titik ekolibrium tapi mempengaruhi total surplus dalam perekonomian karena ada transfer di sana ya kan ini teman-teman udah lihat ya di mikro ekonomi ya dan makro kalau gak ada pajak ekolibriumnya disini ya pada harga 3 kuantitasnya 350 tetapi pemerintah memajaki 101,5 dolar sehingga kan kalau 3 ke 1,5 dolar dari 4,5 ya kan ya 4,5 dolar gitu ya tetapi 4,5 dolar kalau dijual 4,5 dolar kalau ini pajaknya ke seller gak ada yang beli karena demandnya gak ada ya kan demandnya gak ada maka seller mau gak mau harus ngurangin pajak harganya harusnya 4,5 dolar menjadi 4 dolar nah ini harga yang dibayar kepada yang dibayar konsumen kepada produsen 4 dolar tetapi kan dia harus bayar 1,5 dolar maka 4 dolar dikurangin 1,5 dolar nah ini yang diterima oleh produsen ya kan 2,5 dolar sehingga kalau kayak gini rentenya berubah ya kan tadinya kalau kita lurusin seperti ini ini adalah produser surplusnya atau resource rentnya tadinya kan ya sebelum ada pajak disini ya kan disini gitu ya dengan ada pajak maka resource rentnya berubah gitu kan ya berubah menjadi lebih kecil jadinya hanya disini gitu ya jadinya hanya disini nah ini yang dikatakan rente pemerintah rente pemerintah berarti ya sebesar pajaknya 1,5 kali kuantitinya berapa ini adalah rente pemerintah konsumer surplusnya juga berkurang ya kan konsumer surplusnya juga berkurang kalau kita terusin sampai sana gitu ya maka konsumer surplusnya tinggal segini tadinya kan sampai disini ya tadinya sampai disini sekarang jadi tinggal segini konsumer surplusnya itu yang kita sebut dengan transfer transfer kesejahteraan dari produsen surplus ke konsumer surplus atau dari konsumer surplus ke produsen surplus atau dari konsumer surplus ke pemerintah produsen surplus ke pemerintah atau sebaliknya gitu ya itu dampaknya terhadap kalau ada pajak oke sampai sini ada pertanyaan gak ada oke kalau gak ada kalau ini dikasih ke produsen juga sama ya ke konsumen juga sama ceritanya juga sama ya kan ya kalau harganya 3 konsumen karena harus bayar 1,5 dia maunya cuma bayarnya berarti 1,5 cuma kalau 1,5 dia mau bayar 1,5 gak ada produsen yang mau jual maka mau gak mau dia tetap niat bayarnya adalah 2,5 gitu ya ini dia bayar 2,5 ke produsen ditambah 1,5 ke pajak jadi tetap aja dia bayarnya 4 dolar gitu ya tetap ada bayarnya 4 dolar gitu ya tetap aja bayarnya 4 dolar kalau kita lihat sama ya 4 dan 2,5 4 dan 2,5 ini kalau ya teman-teman lihat namanya apa tax incidence ya kan tax incidence baik taxnya dibagi ke konsumen atau produsen tidak berpengaruh terhadap pembagian pajaknya tetapi yang mempengaruhi pembagian pajaknya adalah grafik ininya nih atau elastisitasnya elastisitas dari demand dan konsumen gitu ya demand dan supply-nya nah ini ya tadi gampangnya ini tax revenue consumer surplus producer surplus dan ada debt weight loss debt weight loss-nya bentuknya segi 3 ini kalau apa kalau adalah dia bentuknya adalah apa garis lurus kalau gak garis lurus maka teman-teman harus pakai integral lagi nih kalau ini berarti integralnya apa integral daripada demand ya kan dari 4 ke 5 dikurang integral daripada supply dari 4 ke 5 gitu ya maka dapat segitiga yang ini gitu ya gampangnya seperti itu ya tapi kalau bentuknya garis lurus gak usah repot-repot pakai integral tinggal pakai rumus segitiga aja gitu ya debt weight loss ini adalah apa manfaat yang hilang ya kan manfaat yang hilang yang tidak kemana-mana tidak ke pemerintah tidak ke konsumen tidak ke produsen kenapa disebut manfaat yang hilang karena apa tadinya ada produsen yang bisa jual ada konsumen yang bisa beli sekarang ada produsen produsen tersebut gak bisa jual dan konsumen juga gak bisa beli sehingga ini yang disebut dengan debt weight loss atau manfaat yang hilang gitu ya nah ini contohnya pendekatan surplusnya kalau ini berarti kan apa nih garis lurus aja ya disini minta gambarkan kurva permintaan dan penawaran gambar hitung surplus konsumen hitung surplus produsen dan hitung kalau ada pajak yang menjadi menurun 10 unit ini teman-teman bisa ya bisa kan coba ya biar saya yakin bisa saya mau minta tolong satu orang yang gambar A misalkan gitu ya biar gak enak melihatnya biar gambarnya bisa disini ya gambarnya bisa disini saya minta tolong ke Mas Ferdinand Mas Ferdinand gimana Mas Ferdinand bisa gambarnya yang anggar agak selamat menikmati 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 berarti perubahan selamat menikmati penerima kasih totalnya selamat menikmati dan ada keuntungan normal dikurangi harga bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada O2-nya O2-nya di analisis di analisis di analisis di analisis finansial ekonomi di analisis ekonomi adalah transfer sehingga ini bukan bagian daripada biaya makanya disini dikurangin biaya bunga tetapi dia tambahkan juga adalah manfaat-manfaat lainnya seperti depresiasi depresiasi ini bisa bentuknya depresiasi bangunan atau depresiasi itu ya sumber daya alam sehingga ini total biayanya berbeda di sini 618 di sini 659 sehingga perbedaannya keuntungannya juga kalau finansial itu 3 juta rente ekonomi cuma 2,9 juta dibagi dengan nilai modalnya dapat rate of return-nya sebesar 58% di sini rate of return-nya 59% sehingga beda ya tadi karena apa? karena kalau ekonomi kan menghitungnya apa? opportunity cost opportunity cost termasuk biaya-biaya yang lain yang tidak tercatat di dalam finansial gitu kan ya nah gimana kalau hitungnya intertemporal ini makin sulit lagi nih tadi teman-teman udah belajar willingness to pay udah belajar cost tapi pada satu waktu gitu ya padahal SDA itu tidak hanya satu waktu ya kan kalau kita ngambil SDA sekarang maka akan berkurang di tahun berikutnya gitu kan ya atau anak cucu kita mungkin malah gak bisa ngambil lagi udah punah misalkan seperti itu ya kenahnya kapan itu yang harus kita hitung gitu kan ya sehingga kita tahu manfaat totalnya adalah seperti itu gitu ya sehingga gimana? ya tinggal kita tambahin gitu kan ya present value-nya kita tambahin tahun-tahun berikutnya kalau gambarnya seperti ini nih kira-kira penggambarannya dengan adanya discounting tersebut ya kan? di sini tadi kita udah menggambar apa namanya marginal willingness to pay untuk tahun sekarang gitu kan yang tadi yang kita gambar nah kita juga ngeliat ke tahun-tahun depan gitu kan kita ngeliat ke tahun-tahun depan kenapa tahun-tahun depan makin lama makin kecil makin kecil karena kan ini tadi kita bagi ya kita bagi untuk jadi present value jadinya semakin kecil artinya ini untuk penggambaran kepada teman-teman biar lebih gampang nangkepnya gitu ya jadi nilai tahun depan itu lebih kecil daripada nilai tahun ini menggambarkan apa sih artinya? artinya memang manusia itu lebih lebih memikirkan tahun ini daripada tahun depan gitu ya nilai uang yang tahun ini dengan tahun depan sama itu lebih besar nilai uang tahun ini gitu kan ya begitu juga dengan cost-nya cost-nya juga kelihatannya makin kecil di tahun depan karena dibagi juga ya kan dibagi dengan present value-nya sampai sini ada pertanyaan? bisa ya? oke kalau bisa itu aja dari saya buat hari ini oke kalau nggak ada pertanyaan berarti itu aja pertemuan kita sampai hari ini ya kan jangan lupa minggu depan saya minta setiap kelompok mengumpulkan literatur review-nya dan kalau saya tanya udah tahu ya kira-kira dari literatur review teman-teman arah kelompoknya mau kemana gitu ya penelitiannya mau kemana udah tahu gitu ya kira-kira gitu ya walaupun mungkin datanya belum ada tapi udah tahu kira-kira oh saya kira-kira berarti mau ngambil data dari departemen ini pak berdasarkan penelitian ini misalkan seperti itu gitu ya atau saya mau ngambil dari BPS pak karena penelitian ini ada yang dari BPS gitu ya saya mau pakai apa namanya metodologi ini pak karena teman-teman ini penelitian ini jelas nih metodologi seperti ini saya mau ikutin gitu gitu ya bisa ya Pak izin tanya pak iya gimana mas Andika iya mau saya mau bertanya tentang konsep empat barang tadi pak nanti bapak menjelaskan tentang salah satu barang publik yang vaksinasi atau imunisasi tadi kan yang awalnya dari barang klub itu penggunaan dari klub jadi public itu pasional atau kondisional atau nantinya itu bisa kayak tetap gitu pak maksudnya gimana nih maksudnya kan tadi dijelaskan mengenai empat karakteristik barang tadi pak yang ada private public public common sama public ya kemudian tadi kan salah satu materinya kan tadi kan ada imunisasi ya imunisasi tadi yang penggunaan private tapi di kondisi pandemi ini disajikan barang publik itu nah untuk perubahan dari barang pribadi itu tadi menjadi barang publik itu situasional saja atau bisa terjadi permanen gitu pak itu kan tergantung kriterianya ya kriterianya tadi kan apa excludable dengan rivalry ya kan ya iya pak kalau imunisasi kalau semua harus bayar baru bisa imunisasi kan dia berarti private goods ya kan karena dia masuk kriterianya ya kan masuk kriterianya kalau kamu gak bayar kamu gak bisa imunisasi berarti excludable gitu kan ya kalau kamu imunisasi maka dosis imunisasinya untuk orang lain jadi berkurang maka rivalry gitu ya nah kalau sekarang karena pemerintah menggratiskan semuanya orang dapat imunisasi maka jadinya apa jadi non-excludable jadi non-excludable jadi non-excludable sehingga dia tadinya private goods sekarang menjadi apa public goods bukan public goods sebenarnya common goods common goods kenapa? karena dia masih rivalry sebenarnya ya kan kalau kamu udah dapat vaksinasi maka dosis vaksinasinya berkurang gitu kan ya namun di SDA ini biasanya common goods dan public goods itu di hampir satukan karena tujuannya adalah pemakaiannya berlebihan atau enggak gitu kan ya nah vaksinasi sehingga berpindah statusnya dari private goods ke public goods atau common goods lebih tepatnya ke common goods gitu ya jadi institutional atau enggak ya bener institutional tergantung dia masuk kriteria yang mana saat ini gitu kan ya dengan adanya kebijakan pemerintah vaksinasi gratis maka dia berpindah statusnya dari private goods menjadi common goods sekarang gitu kan ya terima kasih pak ada lagi pertanyaan saya izin bertanya pak ya mas aditya gimana mas aditya tadi kan kita sudah mempelajari tiga metode dalam pengurusan rente ekonomi nah yang mau saya tanyakan itu pak dalam hal tiga metode ini tuh apakah ada penggunaan yang paling sering digunakan atau penggunaan yang paling baik atau apakah pengukuran ini sesuai dengan kondisi yang ada jadi kalau misal kondisi ini kita menggunakan yang seperti surplus konsumen produksi yang tadi atau bagaimana ya pak terima kasih ya bagus ya pertanyaannya jadi kenapa ada tega metodologi tersebut itu tergantung dari ketersediaan data dan tergantung dari kegunaan penggunaan gitu ya penggunaannya buat apa gitu ya tadi kalau yang apa namanya harga net gitu karena apa karena biasanya dilakukan oleh suatu negara negara kan butuh objeknya banyak ya jutaan ya surplus konsumennya ada jutaan ya sulit dia melihat satu-satu orang gitu ya untuk 260 juta gitu kan ya makanya dia ngitungnya agak-agak gitu makanya menggunakan harga net bersih gitu kan ya ketika dia bisa sampai detail sampai detail maka dia bisa menggunakan surplus tersebut gitu ya tetapi biasanya untuk apa namanya objek tertentu gitu ya misalkan hutan gitu kan ya hutan udah ketahuan hutan A gitu kan ya kita bisa identifikasi siapa sih misalkan pengguna hutan tersebut berarti kan masyarakat sekitar hutan misalkan seperti itu gitu ya masyarakat sekitar hutan sehingga kita bisa bentuk konsumer surplusnya gimana produser surplusnya gimana yang mengelola hutan itu siapa kita bisa tahu produser surplusnya gimana maka kita bisa pakai surplus tersebut gitu kan ya bisa pakai surplus tersebut jadi tergantung data dan situasinya memang gitu ya apakah ada yang lebih baik tentu yang lebih baik adalah yang lebih detail yaitu surplus tadi gitu ya tetapi kadang data tidak memungkinkan untuk bisa melakukan hal tersebut oleh sebab itu ada yang cara yang lainnya tadi yang menggunakan harga net bersih gitu kan ya harga net bersih dan lain-lainnya gitu jadi semakin detail semakin baik gitu ya kalau kalian nanti bisa dapat detail bagus banget gitu ya cuman kendalanya memang di data ada nggak datanya untuk dapatin sedetail itu waktunya cukup nggak untuk mendapatkan hal itu untuk semua ini gitu kan ya oke ada lagi oke kalau nggak ada udah itu dulu ya itu dulu dari saya siapa nih siapa siapa ada yang mau nanya lagi Mas Dewa oh iya Mas Dewa silahkan Mas Dewa tapi kok suaranya nggak jelas ya putus-putus ya videonya dimatikan dulu videonya dimatikan dulu enggak enggak terdengar sama saya nggak jelas nih pertanyaannya apa saya cuman dengar harga bersih tapi apa pertanyaannya nggak tahu sepertinya agak kendala ya punyanya Mas Dewa ya baik Mas Dewa mungkin lain kali aja ya karena waktunya juga sudah jam 12 lewat 18 ya lain kali jika ada pertanyaan lagi nggak apa-apa gitu mungkin sekarang kondisinya lagi kurang memungkinkan untuk bertanya ya tadi suaranya kurang bagus saya jadi nggak ngerti apa pertanyaannya mungkin lain kali baik itu dulu ya buat hari ini saya ucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya dan kemungkinan juga besok mungkin juga Ramadhan ya besok mungkin Ramadhan jadi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin selamat menunaikan ibadah Ramadhan untuk satu bulan ke depan baik itu aja dari saya saya ucapin terima kasih sampai ketemu lagi minggu depan Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Bye ålaikum warahmatullah wabarakatuh